Jadi di jalanan saya urus itu sudah jam 3 pagi keliling kota Jakarta saya urus cari itu anak karena dia telanjang tiba-tiba dia telanjang keliling ditangkap masuk Indosiar masuk ke patroli itu saya tangkap-tangkapnya di blok M padahal dia telanjangnya dari Husada sana kenapa tubuhnya diserang habis itu jiwanya tergoncang begitu jiwa yang tergoncang Udah rohnya dia udah gak butuh Tuhan lagi dia udah gak perlu Tuhan lagi akhirnya jiwanya tidak terpelihara ancur dia itu cara yang pertama cara yang kedua cara yang kedua adalah Roma pasal 8 ayat 34 bahkan lebih lagi yang telah bangkit bandingkan Yohanes pasal yang ke-20 11 ayat 25 ayat 24 Tuhan tapi dia mati tidak bangkit tapi kita punya Tuhan yang dia tidak mengaku bahwa sembahlah apa aku bukan tuh akulah Tuhan atau lain sebagainya tapi kita yang percaya kepada dia kita mengingat bahwa dia mati dan dia bangkit dari sini saudara berikutnya sobat saya bandingkan dulu saya bandingkan kepada kita di 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa Tuhan membenarkan kita melalui kematiannya Tuhan membenarkan kita melalui kebangkitannya selamat menikmati